Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang menggelar Sidang Perdana Perkara Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan. Kasus ini melibatkan mantan kepala kampung Sidoarjo bernama Daldiri. Jaksa penuntut umum mendakwa-terdakwa telah melakukan korupsi dana APBK Kampung Sidoarjo tahun anggaran 2020 dengan nilai anggaran Rp1.194.000.000. Disampaikan oleh Jaksa, dana APBK untuk direalisasikan bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, bidang kegiatan pembangunan kampung, bidang kegiatan pembinaan masyarakat kampung, dan bidang kegiatan penanggulangan bencana. Dari hasil audit, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp394,9 juta. Terdakwa di jerat Pasal 2 Ayat 1, Subsider Pasal 3, Lebih Subsider Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, Juntuh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Restor 1,09 TbJ ini 2017. Ini tersebut apa sebagaimana yang terakhir dalam surat dakwaan kami? Dapat satu tungsunya, kalau dia berdakwa dalam bidik bidik, bidik seboni pada waktu yang tidak dapat dielaki, dengan kasih daripada waktu yang berantasan sejak 1 Januari 2020 sampai 30 Desember 2020. Jadi pada waktu dalam 4 Januari 2020 sampai dengan 2 Desember 2020, Sedang ditunda pekan depan dengan agenda pembuktian mendengarkan keterangan saksi-saksi. Daldiri menjadi kepala kampung dan kepala desa yang terjerat kasus korupsi pasca pengelolaan dan gelontoran dana desa dari pemerintah pusat. Leo Dampiari melaporkan.